Puji Tuhan Selamat malam saudara sekalian dan selamat natal saya ucapkan Ketika sebuah pertokohan mengumumkan bahwa hari itu ada midnight sale Mereka memberitahukan bahwa hari itu ada super big sale yang luar biasa Tiba-tiba kota Bandung berubah Karena jalan di daerah itu tiba-tiba macet total Dan ibu-ibu sekota Bandung kumpul total di sana Mereka belanja berjamaah di situ Dan luar biasanya barang yang kemarinnya tidak menarik jadi menarik untuk dibeli Karena mereka belinya serebutan luar biasa Berita tentang hari itu ada big sale itu merubahkan perilaku orang Begitu juga ketika ada berita bahwa nanti akan ada demo besar-besaran Dan akan membuat chaos kota tersebut Maka orang-orang menyerbu supermarket Membeli mie instan Membeli segala perlengkapan Segala makanan Dan semuanya diborong habis-habisan Karena khawatir tidak bisa belanja nanti ketika terjadi keributan Ketika saya kecil mungkin sebagian saudara juga mengalami Ketika saya kecil Saya biasa minta uang kepada ayah saya saja tidak diberi Saya minta uang seribu rupiah tidak diberi oleh ayah saya Tapi pada suatu hari Ayah saya memberikan satu ikat uang seribuan Yang diberikan kepada saya Dan dia katakan silahkan ini buat kamu Tiba-tiba saya berubah hidup saya Karena tiba-tiba saya menjadi seorang kaya raya Menurut pikiran saya Ternyata tidak Karena hari itu Saya nering Uang seribu rupiah Jadi satu rupiah Saudara mungkin yang mengalami pada masa itu saudara ingat Seribu rupiah jadi satu rupiah Tiba-tiba saya miskin kembali Karena saya merasa tadi Ayah saya sudah memberikan kepada saya uang begitu banyak Dan itu mengubahkan hidup saya Saya sudah punya rencana akan belanja begini Tiba-tiba saya miskin kembali Karena seribu rupiah jadi satu rupiah Itu sebabnya ayah saya memberikan satu ikat uang seribuan Begitu banyak kepada saya Berita dapat mengubahkan Itu sebabnya berita-berita hoax Berita-berita bohong Berita-berita fitnahan dan sebagainya Bisa mengubahkan Bisa mengubahkan orang Orang bisa menjadi percaya kepada sesuatu Atau bahkan orang menjadi tidak percaya kepada sesuatu Dan malam hari ini Saya ingin mengulas sebuah berita yang luar biasa Pada Lukas 2 ayat 11 Di Lukas 2 pada ayat 11 Ketika gembala-gembala itu ada di Padang menjaga kawanan dombanya Dikatakan di sana pada ayat 11 Malekat-malekat itu datang Dan malekat itu menyampaikan suatu berita yang luar biasa Ini adalah suatu berita yang mengubahkan kehidupan dunia Sebelumnya dunia sudah hidup Tapi dunia yang hidup ini sekarang mendadak berubah dengan berita ini Apa sebabnya? Karena berita ini menyampaikan sesuatu hal yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia Dikatakan sekali lagi Saya bacakan disini Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Juru selamat berarti dunia ini membutuhkan juru selamat Ada apa dengan dunia yang membutuhkan juru selamat? Kalau tanpa juru selamat ini Maka dunia ini berarti tidak selamat Sebab juru selamat ini menjadi hal yang penting pada hari itu diberitakan Hari ini Menunjukkan bahwa setiap hari Dimana Yesus lahir dalam kehidupan seseorang Maka sesungguhnya hari itu adalah sekarang Alkitab mengajarkan kita tidak disuruh Menikmati kelahiran yang sudah lampau Kita juga tidak disuruh menantikan kelahiran yang akan datang Yang belum tentu akan terjadi Tapi dikatakan hari ini Hari ini berarti saat ini dimana masih ada kesempatan Ketika Tuhan Yesus diterima oleh seseorang Saudara jangan pikirkan bahwa Oh nanti saja saya akan menerima Tuhan Yesus Oh nanti saja saya akan serius dengan menerima Tuhan Yesus Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita Tetapi satu hal yang pasti hari ini adalah hari dimana kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Dikatakan disana Hari ini telah lahir bagimu Telah lahir menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi Bukan suatu janji lagi Tetapi sesuatu yang sudah terjadi Bukan sebuah rencana lagi Bukan sebuah wacana lagi Kelahiran Tuhan Yesus bukan wacana Kelahiran Tuhan Yesus bukan rencana Tetapi sesuatu yang sudah terjadi Telah lahir Dan dikatakan disana bagimu Menunjukkan disini bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini Natal itu harusnya dialami secara pribadi Bagi setiap orang Kita boleh saja merayakan Natal bersama Tapi kita harus merayakan Natal secara pribadi Saya terbiasa Dalam setiap kali malam Natal Saya masuk di dalam kamar saya Dan saya berlutut dan saya berdoa Tuhan terima kasih Saya merayakan Natal secara pribadi Karena saya merayakan kelahiran Yesus secara pribadi dalam hidup saya Natal harus dialami secara pribadi Bukan secara bersama-sama Kalau sebuah keluarga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Adalah hal yang baik Tapi Tuhan Yesus harus dialami secara pribadi Itu sebabnya dikatakan bagimu Lalu dikatakan disana Telah lahir bagimu juru selamat Menunjukkan disini bahwa kelahiran Tuhan Yesus Natal itu adalah saat mulainya berperan Proses keselamatan Kalau tidak ada kelahiran Tuhan Yesus Maka tidak ada keselamatan Kelahiran Tuhan Yesus ini Mulai menyatakan peran Akan proses keselamatan Dalam hidup setiap orang Yang mengalaminya Itu sebabnya pertanyaannya begini Kita memang hadir di sebuah perayaan Natal Seperti pada malam hari ini Tapi apakah sungguh-sungguh Natal itu kelahiran Tuhan Yesus Terjadi dalam hidup kita Saya seringkali surprise Ketika saya berbincang-bincang Dengan beberapa kawan-kawan hamba-hamba Tuhan Hamba-hamba Tuhan ini biasa berkotbah Hamba-hamba Tuhan ini biasa menyatakan isi Alkitab Tapi ketika kami berbicara lebih dalam lagi Ada banyak hal Dari isi Alkitab Bahkan tentang Tuhan Yesus sendiri Yang tidak benar-benar dipercayai oleh hamba Tuhan ini Padahal itu hamba Tuhan Bukan jemaat Hamba Tuhan Jadi mereka percaya hanya sebagian ini Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini Apakah percaya Jujur saya sudah pernah mengkotbahkannya Dia katakan begitu Tapi jujur saya ragu-ragu Apakah benar Tuhan Yesus melakukan itu Apakah bukan ini adalah suatu Propaganda positif Dari murid-murid Tuhan Yesus Untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dengan karyanya Sehingga banyak orang nantinya akan mengikut Yesus Dan macam-macam alasannya Saya surprise Benar-benar Karena apa? Karena juru selamat ini Kelahiran Yesus ini adalah proses keselamatan Yang harus dialami secara pribadi pada orang yang menerimanya Dan dikatakan disana selanjutnya pada Ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Siapakah juru selamat itu? Siapa saja bisa menjadi juru selamat Kadang-kadang ada teman yang bertengkar Terus seseorang yang lebih kuat dan sebagainya Datang dan memisahkan mereka Sehingga bertengkarnya tidak jadi berkelanjutan Ini pun juru selamat Tapi bukan juru selamat seperti itu yang dimaksud disini Yaitu Kristus Tuhan Menunjukkan juru selamat ini adalah Kristus Kristus artinya almasih Artinya mesias Artinya yang diurapi Dan dia adalah Tuhan Dia adalah bahasa aslinya Yunani adalah kurios Dia adalah Tuhan Tuhan ini menggambarkan pemilik Dia memiliki kita Dia yang membeli kita dengan harga yang sangat mahal Yaitu darahnya Dengan darahnya ini kita menjadi milik Allah Saya ingin beritahukan kepada saudara Kalau kita berkumpul begini Lalu diberi pengumuman disini Mobil nomor sekian-sekian-sekian Lampunya menyala dari tadi Saya rasa kita semua tidak keluar Tapi yang keluar hanya pemilik mobil Karena apa? Dia peduli dengan mobilnya Yang tidak keluar Itu bukan pemilik mobil tadi Begitu juga ketika diumumkan di surga Bahwa si Andri ini sedang punya masalah Yang turun untuk menangani Itu Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus merasakan Mengetahui bahwa saya ini miliknya Tuhan Yesus Dan juga saudara Adalah milik Tuhan Yesus Sehingga ketika saudara bermasalah Atau punya masalah Terancam hidupnya Ada satu penyakit Dan masalah di dalam banyak hal Di dalam kehidupan kita Maka Tuhan Yesus Yang menjadi pemilik kita Dia yang peduli pada kita Itu sebabnya dikatakan disini Dia itu Juru selamat itu adalah Kristus Tuhan Di kota Daud Saya ingin mengajak kita semua Untuk membaca 2 Korintus 5 Ayat 17 Pada 2 Korintus 5 Ayat 17 Dikatakan begini Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Ayat ini mungkin terlalu sering kita dengar Tapi saya ingin mengajak kita semua Untuk merenungkan Pada malam hari ini Kelahiran Tuhan Yesus Yang kita alami secara pribadi Bukan hanya kita rayakan Tapi kita alami secara pribadi Akan membuat kita Mengalami perubahan Dalam kehidupan kita Kenapa berubah? Karena Kristus melakukan hal yang Dasyat dalam kehidupan kita Berubah seperti apa? Dikatakan disini Berubah menjadi ciptaan yang baru Ciri seseorang yang memiliki Tuhan Yesus Yang membiarkan Tuhan Yesus Ada dalam dirinya Bukan kartu anggota gereja Bukan juga kartunya Sebagai seorang hamba Tuhan Pendeta dan sebagainya Tapi apakah dia mengalami Ciptaan baru tidak? Dia mengalami ciptaan baru Dalam hidupnya atau tidak? Saudara saya yakin Malam hari ini Banyak diantara kita Dan mungkin semuanya Bukan hari pertama Kita merayakan Natal Mungkin ada yang sudah Dua tiga kali merayakan Natal Ada yang dua tiga puluh tahun Sudah merayakan Natal Setiap tahun merayakan Natal Jadi pertanyaannya Apakah Natal yang dirayakan itu Benar-benar hidup Di dalam kehidupan kita Sedemikian rupa Sehingga kita berubah Berubah menjadi ciptaan yang baru Sekali lagi saya ingin bacakan Ayat yang sangat penting ini Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Kalau dikatakan Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Adalah seorang Kristen Ya iyalah Namanya juga orang Kristen Pengikut Kristus Bukan seperti itu Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kita itu diajak pindah oleh Tuhan Dari hidup lama kita Menjadi satu hidup yang baru Di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang diperbarui Pribadi kita diperbarui Apa yang diperbarui Yang diperbarui adalah Karakter kita diperbarui Cara berpikir kita diperbarui Perasaan kita diperbarui Tindakan kita diperbarui Perkataan kita diperbarui Tidak ada gunanya Menjadi seorang Kristen Kalau kita tidak mengalami Satu pembaruan Yaitu hidup yang baru Menjadi ciptaan yang baru Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ini perubahan Natal Natal mengubahkan Ketika seseorang Menjadi ciptaan yang baru Tapi kalau orang itu Pergi ke gereja Di gereja jadi malekat Lalu pulang ke rumah Dia kembali berperan menjadi iblis Maka sesungguhnya itu Bukan ciptaan baru Dari dulu juga seperti itu Cuma sekarang topengnya ganti Dulu topengnya mungkin Ya Ingin dikenal sebagai suami yang baik Dikenal sebagai istri yang baik Dikenal sebagai anak yang baik Orang tua yang baik Kalau di luar Tapi kalau di dalam rumah tangga Kalau di dalam lingkungan yang kecil Wah Saya pernah diceritai oleh Seorang teman hamba Tuhan Dimana hamba Tuhan ini Ada keluarganya yang bekerja Pada seseorang yang Sebetulnya orang Kristen Dan orang Kristen itu adalah Orang Kristen yang kaya Saya mengucap syukur Saya bilang Wah puji Tuhan Keluargamu bekerja di orang Kristen yang kaya Itu pasti Luar biasa ya Pasti sejahtera Pasti bahagia Pasti semuanya baik Karena dia adalah orang Kristen Tapi ternyata saya salah menilai Orang Kristen ini adalah Saya sebut Company Lebih jahat daripada Penjajahan Jepang Orang Kristen ini Romusa Ternyata Jadi bekerja disitu itu Romusa Jadi kalau ditanya Oh ya saya bekerja sama Bapak ini Bapak ini adalah tokoh gereja Dan sebagainya Kemarin kami Dengan Pak Pendeta Junius Ngelewati sebuah tempat Tempat yang mewah Junius mengatakan Pak Andri Tahu gak ini pemiliknya siapa Pemiliknya adalah seorang hamba Tuhan Terus kenapa Kok tempatnya tutup ini Gak bayar pajak Mungkin saudara Ada yang tahu Ya terserah ya Saya gak ungkapkan ya Hamba Tuhan Gak bayar pajak Gimana jemaatnya Itu tidak lahir baru Itu tidak ciptaan baru Ciptaan yang baru ini Mengacu kepada Tuhan Yesus Suruh tahu emas Ketika emas gelang Ketika emas cincin Ketika emas berbentuk giwang Dan sebagainya Dilebur Lalu dibuat sebuah bros Dari emas Maka bentuk cincin Bentuk gelang Bentuk giwang Semuanya hilang Karena cetakannya ini Cetakan bros Dari emas Ini adalah citaan baru Emasnya mana Emas yang tadi Lalu emas gelang saya mana Itu sudah jadi bros Bros besar Cincin saya mana Ya sudah masuk ke situ Tapi ini adalah Ciptaan baru Apakah kita Memperkenalkan diri kita Sebagai ciptaan baru Sudah Pak Andri Saya memperkenalkan Dimana-mana Sebagai ciptaan baru Tapi Orang-orang tidak menerima saya Oh itu urusan lain Orang yang tidak menerimanya Itu buta Saya beritahukan Sebab Ini tuh sudah bros Dia bilang Enggak Ini masih gelang Loh gimana Berarti orang ini buta Ini orang Ini bros Enggak Ini masih kalung Loh gimana sih Ini bros Jelas-jelas Bros yang dipasang di Baju wanita Kenapa kok Dia memakai pikirannya sendiri Yang penting kita di hadapan Tuhan sudah ciptaan baru Terserah mereka Saya ingin mengajak kita Membuka kolose Kolose 3 Kolose 3 Kita akan membaca Dari ayat 8 Sampai dengan ayat 10 Dikatakan begini Kolose 3 Ayat 8 Sampai 10 Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu marah Geram Kejahatan Fitnah Dan kata-kata kotor Yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah Menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Sebagai manusia baru Kita tidak akan membiarkan Karakter lama itu muncul Dalam diri kita Kita tidak akan membiarkan Kebiasaan lama Muncul Dalam diri kita Kita punya keburukan-keburukan lama Kita tahu Itu kelemahan kita Itu mungkin kebiasaan kita Bahkan mungkin dosa-dosa lama Tidak boleh muncul lagi Sebab apa? Kita sudah ciptaan yang baru Saya tidak hendak mengajak saudara Kita mengkoreksi orang lain Mari kita koreksi diri kita Masing-masing Adakah kita masih Mengeluarkan hal-hal yang lama Dalam kehidupan kita Adakah kita masih Mengeluarkan karakter yang lama Kebiasaan yang lama Keburukan yang lama Pribadi yang lama Lalu kita katakan Inilah saya Kamu mau terima Boleh Tidak mau terima Sudah Ini adalah saya Kalau kita menjadi ciptaan yang baru Kita tidak bisa katakan seperti itu Kita harus menyampaikan kepada semua orang Bahwa manusia lama saya Saya pernah punya manusia lama Yang sudah begitu kotornya Itu diubahkan Tuhan Saya selalu merasa Tuhan begitu baik kepada saya Apa sebabnya Saya merasa Diri saya ini Sampah yang dibuang ke tempat sampah Tapi Tuhan Yesus Mengambil sampah itu Tuhan Yesus Mencucinya bersih-bersih Dan Tuhan Yesus Menggunakannya Di suatu Kerajaan yang mulia Itu saya rasakan Saya mengucap syukur Luar biasa Dari sana Saya punya kesimpulan Betul ya Hidup di dunia ini Kadang-kadang Sesuatu dianggap Sampah oleh orang lain Tetapi oleh orang lain lagi Sampah tadi adalah Dianggap berkat Dianggap sesuatu yang berharga Betul ya Seseorang bisa jadi Mantannya orang lain Gitu kan Yang wah Dicacimaki luar biasa Tapi bagi Orang yang baru ini Inilah permaisuriku Inilah pangeranku Begitu kan Tapi ketika kita berhadapan Dengan Tuhan Yesus Kita tuh sebetulnya Adalah orang yang Syarat penuh Dengan manusia lama Yang begitu kotor Yang begitu rusak Begitu bejat Begitu tidak tertolong Tapi kelahiran Tuhan Yesus Mengubahkan kehidupan kita Kita sudah hidup Tapi kita diubahkan kehidupannya Menjadi satu ciptaan yang baru Kalau di dalam kolose 3 Ayat 8 tadi yang sudah saya bacakan Kita lanjutkan disana Jangan lagi kamu saling mendustai Ayat 9 Karena kamu telah menanggalkan Manusia lama Serta kelakuannya Dan telah Mengenakan Manusia baru Perhatikan disana Yang terus menerus Diperbarui Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut gambar Kaliknya Jadi kita harus mengerti Gambar kalik kita Seperti apa Gambar pencipta kita Seperti apa Dan kita harus Terus menerus Diperbarui Kita sudah menjadi manusia baru Tetapi terus menerus Diproses Diperbarui Sehingga makin lama Makin serupa Dengan Tuhan Yesus Gambar kalik kita Sudah berapa dekat Saudara dengan Tuhan Yesus Sudah seberapa dekat Saudara dengan Rupa Tuhan Yesus Pribadi Tuhan Yesus Saya ingin kita merenungkan hal ini Inilah perubahan Perubahan yang terjadi Harusnya Saudara yang sudah Mengalami Natal 30 tahun Sudah Begitu dekat Gambarnya Dengan Yesus Dibandingkan mereka Yang baru Natal 3 tahun Karena apa Karena sudah Terus menerus Diperbarui Dan tidak pernah Kembali kepada Pola lama Tidak pernah kembali Kepada pattern yang lama Kenapa Karena Tuhan Yesus Memperbarui Tuhan Yesus Memperbarui 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 Ciptaan yang baru Yang terus Diperbarui Dan diperbarui Sungguh hal yang luar biasa Ketika Tuhan Yesus Menyediakan Kepada kita Kesempatan Untuk diperbarui Bukan saja kita Diberi Satu hidup Yang baru Yang bersih Karena dosa kita Diampuni Dicuci oleh Darahnya yang kudus Bukan hanya itu Tapi hidup kita Diperbarui 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 apanya Sekali lagi Cara berfikirnya Diperbarui Karakternya Diperbarui Tingkah lakunya Diperbarui Kecenderungannya Dulu kita cenderung Berbuat dosa Tapi kita sekarang Cenderung untuk Melayani Tuhan Untuk memuji Nama Tuhan Saudara Saya ingin beritahukan Pada saudara Saudara sendiri Bisa memeriksa Diri saudara Kalau ketika Pemimpin pujian Mengajak kita Menyanyi Memuji Tuhan Ketika saudara Memuji Tuhan Apakah saudara Memuji Tuhan Karena saudara Lihat kiri kanan Kiri kanan Kok naikkan tangan ya Kiri kanan Ya sudah saya juga Nanti saya dianggap Kurang rohani Saya juga Saya pendeta Saya juga Atau saudara Memang keluar Dari hati saudara Yang ingin Memuji Tuhan Karena Tuhan Itu begitu baik Dan begitu luar biasa Saudara sudah Mengalami secara Pribadi Karena ada perubahan Hari demi hari Terus berubah Mengalami Tuhan Yesus terus Dalam hidup saudara Yang terus mengubah Saudara dan saudara Katakan Aku tidak bisa Tidak angkat tangan Aku tidak bisa Tidak bernyanyi Karena Tuhan Terlalu baik Bagiku Jadi bagi saudara Yang tidak pernah Merasakan kebaikan Tuhan Jangan ikut nyanyi Yesus itu baik Karena saudara Belum mengalaminya Alami Yesus itu baik Dan dia sungguh baik Sungguh luar biasa Semakin saudara Terpuruk Hidup saudara Semakin saudara Merasakan betapa Tangan Tuhan Yang menarik saudara Dari lumpur Keterpurukan itu Dan menjadikan Saudara luar biasa Saya dulu melayani Di LP Suka Miskin LP Suka Miskin Zaman dulu Bukan seperti sekarang Sekarang Koruptor-koruptor Kebanyakan disana Zaman dulu Aneka macam Kejahatan Dan banyak dari mereka Yang saya layani Sekarang jadi hamba Tuhan Dan saya lihat Mereka yang jadi Hamba Tuhan Mereka jadi hamba Tuhan Yang luar biasa Yang sungguh-sungguh Karena apa? Karena mereka Mengalami keterpurukan disana Mereka menangis Di penjara Dan dia katakan Pak Andri saya harus bagaimana? Pak Mingus ini Ikut bersama saya Kami melayani Di LP Suka Miskin Malah ada seorang Hamba Tuhan Teman kami disana Yang berkotbah Bersemangat gitu Biasanya kalau melayani Di LP Suka Miskin Duduk di lantai Bersilah Teman kami Hamba Tuhan Itu berkotbah Luar biasa Dan disana banyak lalat Tiba-tiba Dia berhenti Ada tiga lalat Masuk Dia keluar kena Kenapa Pak Saya tanya Ya ada lalat Makanya sejak saat itu Dia agak Tidak terlalu Buka suara Tidak berani Karena apa? Karena itu Tapi ketika Mengalami hal itu disana Kami bertemu dengan Orang-orang yang Sungguh-sungguh Menangis Bukan cuma Menyesal Bukan Tapi orang-orang yang Sungguh-sungguh Bertobat Dan mengalami Hidupnya Dijama oleh Kristus Dan Merasakan Tuhan Yesus Mengubahkan Kehidupannya Adakah Saudara Punya Masa lalu Yang buruk Kalau saudara Punya masa lalu Yang buruk Saya mungkin Jauh lebih buruk Masa lalunya Dibandingkan saudara Kalau saudara Punya masa lalu Yang buruk Tidak berarti Bagi Tuhan Yesus Yang berarti adalah Apakah kita Mau memperbaru Hidup kita Di dalam Tuhan Yesus Itu yang berarti Sehingga Masa lalu Kita yang buruk Tidak terus Mengikat kita Sehingga kita Tidak bisa kemana-mana Karena terikat Dengan masa lalu Yang buruk Sekarang Saya harus Mengalami Satu perubahan Perubahan Karena Natal Tuhan Yesus Sudah lahir Dalam hidupku Perubahan Yang Sifatnya Terarah Perubahan Yang benar Perubahan Yang baik Orang berubah Bisa macam-macam Ada orang Yang berubah Karena Sesuatu yang Tidak baik Seperti ada Banyak orang Yang operasi plastik Operasi plastik Zaman dulu Membuat wajah orang Seragam semua Modelnya begitu semua Jadi itu operasi plastik Dan setelah sekian lama Ternyata leleh Ternyata bermasalah Itu perubahan juga Tapi perubahan Yang tidak benar Dan tidak baik Tapi perubahan Yang benar dan baik Saya lihat Ada teman saya Yang Dulunya Agak gemuk Sekarang dia langsing Dia Diet Dia olahraga Dia perubahan yang baik Dia sehat sekarang Itu sebabnya Saya ajak Sahabat saya Bapak Sibarani Untuk ikut olahraga Sekarang kayaknya sudah olahraga Bapak Sibarani Sudah banyak nih Banyak Kurang nih sekarang Sudah Ya apa ya Langsing Puji Tuhan Saya ajak kita membaca Ibrani Mari Saya ajak kita membaca Ibrani 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 10 Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 23 Dikatakan begini Jadi Saudara-saudara Oleh darah Yesus Kita sekarang Penuh keberanian Dapat masuk Kedalam tempat kudus Artinya Dulunya Tidak berani Sekarang Berani masuk Ketempat kudus Karena apa Oleh darah Yesus Tanpa darah Yesus Kita tidak mungkin Masuk ke dalam Tempat kudus Tempat kudus Yang dimaksud ini Adalah hadirat Tuhan Hadirat Allah Disanalah Surga berada Karena Ia telah Membuka Jalan yang Baru Dan yang Hidup Bagi kita Melalui Tabir Yaitu Dirinya sendiri Tuhan Yesus Sudah dikatakan Disini Membuka Jalan yang Baru Sebab Banyak jalan Yang ditawarkan Manusia Untuk mencapai Kepada Surga Untuk mencapai Kepada Kekekalan Tapi semuanya Itu palsu Tuhan Yesus Memberikan jalan Yang baru Yang hidup Bagi kita Melalui Tabir Yaitu Dirinya sendiri Diri Tuhan Yesus Sebagai jalan Dikatakan Selanjutnya Dan kita Mempunyai Seorang Imam besar Sebagai Kepala Rumah Allah Jadi ada Imam besar Di dalam Bait Allah Yang memimpin Umat Untuk Menghampiri Berdoa Bersekutu Beribadah Kepada Allah Dan Puji Tuhan Kita memiliki Imam besar Ini adalah Tuhan Yesus Karena itu Ayat 22 Marilah kita Menghadap Allah Dengan hati Yang tulus Ikhlas Dan Keyakinan Iman Yang teguh Oleh karena Hati kita Telah Dibersihkan Dari hati Nurani Yang jahat Dan tubuh Kita Telah Dibasuh Dengan air Yang murni Kelahiran Tuhan Yesus Yang kita Alami secara Pribadi Sekali lagi Bukan Hanya kita Rayakan Akan menjadi Jalan yang Baru dan Hidup Bagi kita Untuk Menghadap Allah Untuk Bersekutu Dengan Allah Untuk Menghadap Allah Di dalam Doa Ada banyak Orang Berdoa Banyak Orang Berdoa Tapi Pertanyaannya Sampai Tidak Doanya Kepada Allah Yang hidup Mencipta Langit Dan Bumi Puji Tuhan Kalau kita Melalui Tuhan Yesus Maka Akan Sampai Kepada Allah Yang hidup Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Ada Banyak Orang Ibadah Tapi Apakah Sampai Ibadah Mereka Kepada Allah Sebab Hanya Tuhan Yesus Yang Memberikan Jalan Itu Dan Kemudian Ketika Kita Meninggal Dunia Kemanakah Kita Akan Pergi Dan Tuhan Yesus Memberikan Jalan Untuk Kita Sampai Kepada Kekalan Yang Dimiliki Oleh Allah Ada Dua Kekalan Api Neraka Yang Kekal Surga Hidup Kekal Yang Ada Kemanakah Kita Akan Pergi Tuhan Yesus Mengantar Kita Kepada Hidup Yang Kekal Perubahan Dari Tuhan Yesus Itu Mengandung Suatu Pengharapan Untuk Masa Depan Kita Itu Sebabnya Dikatakan Disini Pada Ayat 23 Marilah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Tentang Pengharapan Kita Sebab Ia Yang Menjanjikannya Setia Kita Harus Dikatakan Disini Teguh Berpegang Pada Pengakuan Kalau Kita Sudah Mengaku Aku Percaya Tuhan Yesus Tuhan Dan Rajaku Dia Juru Selamatku Satu-satunya Tuhan Bagiku Maka Kita Tetap Berpegang Pada Pengakuan Ini Apapun Yang Terjadi Kita Tetap Berpegang Sebab Apa Di Dalam Pengakuan Itu Kita Punya Pengharapan Kalau Kita Mengingkari Pengakuan Itu Kita Tidak Lagi Berpegang Kepada Pengakuan Iman Kepada Tuhan Yesus Maka Hilang Juga Pengharapan Kita Tapi Kalau Kita Berpegang Pada Pengakuan Tentang Pengharapan Kita Maka Dikatakan Ia Tuhan Yang Menjanjikannya Itu Setia Pasti Akan Dipenuhi Apa Yang Kita Harapkan Dan Inilah Natal Natal Adalah Kelahiran Yesus Yang Mengubahkan Kehidupan Puji Tuhan Amin Kami Mengucap Syukur Karena Kasihmu Yang demikian Besar Sehingga Kami Diselamatkan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Tidak Mau Menyianyikan Waktu Hidup Kami Ini Bapak Kami Rindu Tuhan Biarlah Hari Demi Hari Kami Terus Mengalami Pembaruan Dan Pembaruan Dan Pembaruan Di dalam Tuhan Yesus Biarlah Kuasa Firman Dan Kuasa Roh Kudus Tuhan Yang Menyiapkan Kami Sebagai Gereja Tuhan Yang Diangkat Ke Awan Awan Ketika Tuhan Yesus Datang Dan Kami Percaya Hidup Kami Akan Berkemenangan Karena Tuhan Yesus Yang Mengubahkan Kami Terima Kasih Bapak Bapak Ilham Surga Kami Juga Makserahkan Semua Persembahan Natal Persembahan Natal Yang Sudah Diberikan Maupun Persembahan Natal Yang Nanti Sebentar Lagi Akan Diberikan Semua Itu Adalah Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Biarlah Tuhan Menerima Semua Persembahan Natal Bersama Dengan Hati Setiap Orang Yang Memberikan Persembahan Ini Dengan Segenap Hati Tuhan Biarlah Kuasa Tuhan Sendiri Yang Akan Menyucikan Menguduskan Melayakkan Semua Persembahan Ini Dan Memberkati Setiap Orang Yang Sudah Memberikan Persembahan Natal Baik Persembahan Berupa Uang Juga Persembahan Berupa Tenaga Pikiran Persembahan Berupa Apa Saja Dalam Hidupnya Persembahan Yang Ada Yang Mereka Sampaikan Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Terpuji Nama Allah Kami Mengucap Syukur Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Pusat Tuhan Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.